Satpol PP Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengungkap prostitusi daring modus baru. Pelaku menyediakan paket komplit PSK dan waria atau LGBT sesama jenis yang melayani pelanggan di dalam mobil yang berjalan. Tim unit reaksi cepat dan SK4 Satpol PP menggerbek suah mobil di jalan Ahmad Karim, kawasan Benteng Pasar Atas, kecamatan Buak, panjang Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Sabtu Dinihari. Di dalamnya petugas menemukan pengendara mobil RR 34 tahun, seorang wanita diduga PSK dan DK 31 tahun diduga LGBT penyuka sesama jenis. Pelaku saat itu diduga akan melayani seorang pelanggan yakni seorang petugas yang menyamak. Petugas tak menyangka penggerobakan kali ini ternyata mengungkap prostitusi modus baru. Menaruhkan jasa di aplikasi daring dengan tarikh Rp400.000 hingga Rp700.000 per sekali kencan. Untuk menghindari razia di hotel atau kos-kosan, pelaku menyewa mobil untuk melayani pelanggan sambil mobil yang mereka kendarai tetap berjalan. Punya modus baru dan ini belum pernah terjadi. Dan ini komplit lagi paketnya. Artinya dalam satu mobil itu ada dua. Yang pertama itu PSK ya. Artinya PSK memang perempuan. Dan yang kedua itu bisa saja kita sebut LGBT. Dan itu mereka kalau ketika mendapat langganan masing-masing, mereka bergantian untuk nyetir. Bayangkan, ini berjalan loh mobilnya, enggak berhenti. Kalau berhenti kan pasti ketahuan juga oleh masing-masing. Petugas mengamankan barang bukti mobil ini gunakan. Tiga alat kontrasepsi bekas pakai, dua krim pelumas, pakaian dalam monitor dan tisu basah. Dari Bukit Tinggal, Sumatera Barat, Wayusi Kumbang melaporkan.